Halo, selamat datang di gimana kalau episode yang ke-10 sudah nonton episode yang ke-9, kalau belum silahkan ditonton terlebih dahulu seperti yang ada di judul, gimana kalau ternyata latihan suara di keaktoran bisa menggunakan teknik latihan suara di pedalam kenapa bisa begitu? apa hubungannya pedalangan dengan keaktoran teater? menurut kami, kita sangat bisa menggunakan latihan olah suara pedalangan untuk teater kenapa bisa begitu? kita lihat saja prakteknya kita tahu bahwa teman-teman dalam sangat lihai dalam menirukan warna suara bukan menirukan warna suara, tapi menciptakan warna suara dan berpindah dari satu warna suara ke warna suara yang lain mereka sangat lihai melakukan itu kenapa mereka bisa melakukannya? dalam satu bincang aktor dengan seorang dalang, kami sempat membicarakan itu dan ternyata cara mereka menemukan warna suara pada setiap wayang sekedar informasi, dalam satu box wayang, kotak kayu seorang dalang bisa berisi 200 wayang lebih dan mereka harus menciptakan dan menghafal 200 warna suara yang berbeda atau lebih dan mereka berhasil melakukannya di luar soal latihan ternyata mereka menggunakan cara yang secara prinsip sama dengan Stanislavski dalam menciptakan warna suara atau sama secara prinsip dengan prinsip keaktoran modern ada meneliti tentang sejarah karakternya meneliti tentang bentuk wayangnya, bentuk mulutnya sehingga memindahkan warna suaranya itu satu kalau caranya sama kalau prinsipnya sama kenapa kita tidak menggunakan latihan di metode pedalangan latihan suara di pedalangan yang kedua memang banyak sekali latihan pedalangan latihan suara di pedalangan yang terkesan mistis seperti berendam jam 3 pagi di sebuah segara atau di sebuah tempuran sungai tempat bertemunya dua sungai berendam di sana buat kita orang modern mungkin itu terkesan sangat mistis tapi bagaimana kalau ternyata itu tidak mistis hanya belum ada satupun orang yang berusaha menjelaskan secara logis bagaimana sistematika latihan itu gimana kalau ternyata bentuk latihan itu misalnya berendam di air dingin ternyata membantumu untuk menekan seluruh bagian tubuhmu sehingga nafasmu bisa lebih maksimal masuk ke dalam sehingga effortmu untuk memasukkan udara lebih banyak ke tubuh bisa lebih maksimal ingat nafas adalah dasar dari suara kalau nafasmu terlatih dengan cara orang-orang pedalangan mungkin kamu punya dasar suara yang menarik yang kuat gimana kalau ternyata latihan olah suara di pedalangan itu sangat bisa digunakan di latihan keaktoran modern gimana kalau ternyata begitu kami percaya bisa kalau butuh alasan logis untuk melakukannya ya kalian harus menunggu orang lain menelitinya atau kalian sendiri yang harus menelitinya dan membuktikannya sendiri tapi kami rasa buktinya sudah terpampang jelas silahkan lihat dalam-dalam yang sedang pentas mereka mampu mengubah warna suara cepat sekali dan mereka bisa pentas dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi atau sampai jam 4 pagi non stop stamina suara macam apa yang mereka miliki dan mungkin itu kenapa bentuk latihan mereka menurut kita mistis menurut orang-orang modern mistis bukan mistis kami rasa tapi belum terjelaskan secara logika iya punya kesempatan untuk dijelaskan secara logis hanya saja sepertinya belum ada yang tergerak untuk menjelaskannya secara logis menurutmu 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 menurutmu